Intro Oke pemirsa dimanapun anda berada kita jumpa lagi dalam program Dialog Development segmen kedua bersama mas Anies Bahasin dan kita tadi berbicara mengenai seni yang kemenyek-menyek yang sekarang ini kelihatannya sangat mendominasi industri kesenian Indonesia sehingga kelihatannya orang-orang seperti anda yang menjadikan kritik sosial sebagai semacam ideologi ini seringkali tenggelam oleh hingar-bingar atau kemilaunya kesenian yang dalam tanda kutip kemenyek-menyek itu sebenarnya bukan hanya kesenian ya saya melihatnya artinya orang-orang yang mencoba bicara substansif artinya bicara secara substansial dimacam-macam sekarang kalah dengan orang yang bicara dengan citra karena hari ini tampaknya yang utama citra bukan substansi juga di kesenian juga begitu citranya yang penting citranya dulu itu yang mengacaukan kita sehingga sebagai bangsa tidak pernah menemukan jati dirinya jati diri bukan dalam pengertian yang selama ini menjadi stereotip ya tapi bahwa jati diri originalitas ketika berkarya jadi dia selalu seperti menjadi sampah yang hanya beredar di permukaan-permukaan dan ikut arus kemana air-air itu berjalan ya bahkan sekarang ini kan namanya plagiarisme kelihatannya juga makin rame meskipun sudah kerap kali ketahuan gitu ya ketangkep bahasa tapi tetap terjadi baik di ilmu pengetahuan maupun di dunia kesenian karena itu gitu kan ya begini satu ketangkep seratus gak ketangkep jadi kalau mungkin dia bagian yang gak ketangkep yang seratus itu daripada yang satu kalau anda melihat semacam gerakan-gerakan kesenian yang berideologikan kritik sosial ini masih akan berkembang gak di Indonesia selama masalah itu ada akan lahir orang-orang yang berbicara tentang masalah itu itu saya yakin betul dan akan banyak ekspresi artinya tidak pasti seperti orkes puisi atau apa akan banyak cara, akan banyak wadah, akan banyak bentuk yang akan mereka lahirkan untuk menyampaikan itu ke masyarakat karena kesenian tetap saya pikir secara dari zaman Yunani pun sudah punya kecenderungan itu dan kita sudah zaman dulu para pujangga juga mengutarakan yang sama gitu sehingga yang saya dengar itu salah satu versi Rongo Warsito itu meninggalnya juga karena diracun salah satu versi bahwa itu menampakkan bahwa selalu lahir orang-orang yang masih berpegang pada Nurani oh ya jadi zaman dulu ada Jayabaya, ada Rongo Warsito selalu ada pada tahun 70an ada Rendra, pada tahun 40an ada Khairil Anwar dan lain sebagainya dan kira-kira bentuk-bentuknya pada masa yang akan datang seperti apa ya itu yang kita tidak bisa memprediksi secara tepat karena akan tergantung dari bentuk-bentuk yang berkembang di masyarakat karena kesenian kan tetap betapapun dia mencoba melompat ke depan tapi betapapun dia tetap akan terikat dengan tanah dia berada dengan audien yang dia harus berbicara karena tidak terlalu jauh dia jadinya hanya dia sendiri dan kalangannya dia yang paham jadi kesenian merupakan, anda mau mengatakan bahwa kesenian bisa merupakan bagian positif dari pembangunan yang sedang kita laksanakan akan selalu begitu? ya karena kalau tidak begitu maka pembangunan kehilangan, katakanlah kehilangan jiwanya dia menjadi kering, menjadi kaku dan menjadi tidak manusiawi oh ya betul, seperti ibaratnya pembangunan yang disertai dengan pembabatan hutan di mana-mana itu kan bukan pembangunan namanya namanya saja sudah pembabatan juga bukan pembangunan ya tapi kan itu terjadi ya juga membuat banyak persoalan sekarang ini dan bahkan banyak juga para seniman yang sekarang ini memberikan perhatian khusus kepada masalah perusahaan lingkungan ini nah termasuk anda saya kira kan salah satu puisi orkestra anda kan juga membahas ini saya dari awal memang punya keperhatian terhadap masalah-masalah lingkungan karena kalau kita lihat, ini kesadaran yang sebenarnya banyak tidak dikembangkan di masyarakat bahwa Indonesia ini berkembang berdasarkan sumber alam dengan ngawur sekali katakanlah, itu ada dalam satu puisi saya tentang suluk bersama kita gila juga mabuk segala jurusan suluk keseimbangan bukan? keseimbangan, yang di tengah itu tampak sekali bahwa kita tidak berhitung kalau alam ini sudah habis, modal kita apa? artinya kita baru akan sadar setelah hutan itu habis, tambang-tambang itu habis bahwa kita tidak lagi punya apa-apa dan hari ini pembangunan sangat-sangat ditekankan pada sektor eksplorasi alam bukan pada pengembangan manusia itu yang sangat memprihatinkan sebenarnya sebenarnya pembangunan manusia juga dilakukan cuman masih tercecer jauh di belakang manusia dibangun untuk membabat alamnya disini nah itu dia, itu kan salah satu masalah yang paling serius saya kira ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia tapi juga negara-negara sedang berkembang pada umumnya dan ini saya kira juga sangat mengkhawatirkan karena pada akhirnya ini menjadi masalah seluruh dunia termasuk negara industri maju yang menikmati akan kena efeknya ini saya sering bayangkan kalau kita imajinasikan seperti orang yang tidak bisa bekerja secara kreatif kemudian menjual semua bahan-bahan di rumahnya entah kursi, meja, semua dijual dan bisa makan, bisa hidup tapi nanti kalau sudah semua itu terjual, apa rumahnya juga akan dijual? nah itu dia apakah negara ini akan dijual juga? nah kalau dalam hal seperti ini ya, karena ini kan sebenarnya juga masalah dunia juga apakah Anda juga ada rencana atau mungkin sudah berkolaborasi dengan seniman-seniman di luar negeri baik itu di kabasa negara berkembang lain seperti di Afrika atau di Asia Tengah atau bahkan dari negara maju seperti Jepang, Amerika ataupun Eropa ada banyak tawaran cuma karena beberapa hambatan-hambatan yang sifatnya lebih ekonomik belum bisa kita, ada dari Austria, dari Afrika ada tawaran-tawaran untuk juga bahkan dari Malaysia dan Filipin tapi ya ada hambatan-hambatan yang membuat kita tidak segampang itu melakukan itu apalagi kita tahu bahwa sistem di dunia tidak akan membuat, memberi ruang yang cukup untuk bernafas memberikan masukan-masukan hal-hal semacam ini saya ingat dulu tahun 70-an, Ben itu masih ada ada satu kelompok mahasiswa Afrika di Inggris kalau nggak salah yang berhasil membawa namanya ke seluruh dunia dan sangat terkenal namanya Osi Bisa ya, sampai sekarang masih ada Osi Bisa dan sangat Afrika, asli, tapi berhasil dia kalau dari segi Indonesia bagaimana, ada nggak kemungkinan misalnya kelompok Anda tampil bukan hanya kelompok saya, artinya kalau yang saya dengar, kalau saja Suharto waktu itu mau sedikit dalam tanda petik berbudaya, mungkin Dangdut sekarang sudah jadi musik dunia karena yang saya dengar waktu tahun 80-an itu Oma Irama akan diajak keliling bersama Rolling Stone di Amerika bukan sebagai band pembuka, tapi sebagai dua band utama kalau itu benar terjadi, mungkin lebih gila daripada reggae sekarang iya, wah iya, mungkin aja artinya, dalam hal yang semacam ini, kita, saya melihat dan itu saya alami mulai dari daerah para pejabat kita tidak punya strategi kebudayaan ke depan yang jelas ini mau dibawa kemana? mereka tidak melihat perspektif masalahnya dalam gambar besar tapi selalu gambar-gambar kecil yang jangka pendek atau menengah paling banter jangka panjang semacam itu tidak pernah terhitung gitu padahal kebudayaan semacam, kita tahu Amerika bisa menguasai dunia dalam tanda petik ya kecuali dengan senjata itu kan dengan budaya film-film musik-musik mereka bahkan Eropa itu sampai sekarang masih jalannya tersengal-sengal karena kalah dengan invasi budaya Amerika nah kita tidak melihat kemungkinan-kemungkinan semacam itu padahal negara-negara dunia yang di timur itu punya bahan mentah yang sangat kaya untuk menguasai itu iya padahal kalau dilihat dari segi peradaban kan Amerika itu relatif masih baru kan sangat baru sangat baru ya kan bisa mengalahkan peradaban-peradaban Eropa mungkin karena sangat baru itu mereka tidak punya beban budaya gitu ya dan kalau kita lihat juga dari pengalaman India di India itu kan banyak sekali seniman yang berhasil mengangkat namanya sampai petas dunia bahkan mereka juga berkolaborasi seperti dengan band-band atau musisi terkenal seperti Rafi Shankar itu kan luar biasa itu kan mereka menemukan dan ditemukan oleh dunia kan iya jadi ada keinginan dunia untuk kembali ke timur dan mereka mampu menawarkan itu ke sana sehingga di saat yang tepat terangkat ke forum dunia kita seringkali tidak punya keberanian atau kepercayaan diri untuk menawarkan apa yang kita punya tapi kan anda berani yang ingin saya sebarukan itu kan semangat mari kita punya kepercayaan diri yang cukup apalagi di iTunes sudah masuk peningkat 38-39 dapat penghargaan dari Spanyol, dari Amerika dan lain sebagainya apakah anda tidak ada rencana untuk melakukan pergelaran di negara-negara maju? kalau ada sponsor kalau ada pihak-pihak yang sangat ingin karena yang saya tawarkan agak beda agak beda baik musikal maupun isi yang saya sampaikan agak beda dibanding dengan yang disampaikan kawan-kawan selama ini jadi saya kecuali kritik juga ada renungan-renungan tentang apa yang harus kita lakukan ke depan kalau sejauh ini kita gak usah ngomong jauh-jauh keluar negeri ini seniman-seniman seperti anda dan teman-teman anda ini bisa gak sih hidup dari seni? di Indonesia itu seniman yang bisa hidup dari seni itu cuma dua sebenarnya musik, film, eh tiga musik, film, dan seni rupa di luar itu masih harus subsidi subsidi silang dari penghasilan-penghasilan yang lain dan saya walaupun di musik tapi kan bukan di mainstream jadi ya harus pandai-pandai bermain di ruang-ruang yang lain artinya anda mencari nafkah dari tempat lain untuk membiayai untuk membiayai proyek-proyek rugi semacam ini proyek-proyek seni semacam ini tapi ini kan yang menarik bahwa dari musik-musik atau seniman-seniman seperti anda kan kita bisa itu bisa menangkap apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat kita dan ini saya kira satu bentuk kesenian yang sangat penting dan harus dikembangkan terus yang saya inginkan sepertinya itu kalau kita mengandalkan media masa Koran dia akan ketika dia diangkat dalam kesenian kan warnanya beda jadi ada nafasnya, darahnya itu terlihat lebih bisa menggugah orang sehingga ayat-ayat Koran atau ayat-ayat Injil itu kan kebanyakan atau bahkan ayat-ayat susi yang lain ya itu kan selalu dalam bentuk yang indah kayak puisi, kayak sastra karena itu lebih langsung menyentuh hati manusia jadi itu cenderung tidak konfrontatif ya konfrontatif keindahan kelihatannya sangat diperhatikan ya dan bisa bukan hanya untuk renungan tapi juga bisa membangkitkan semangat pemberontakan atau patriotisme di Aceh itu orang membacakan sair-sairnya sehingga mereka punya semangat untuk melawan itu kuat sekali di zaman Belanda bahkan sampai sekarang dan itu dari sastra, dari kesenian iya, jadi kalau di perang kemerdekaan dulu kan ada dari Kerawang ke Bekasi kalau nggak salah ya, satu puisi Ahir Anwar itu kan juga waktu itu sangat memberi spirit untuk pejuang-pejuang itu artinya kecuali untuk renungan juga artinya multi kalau kesenian bisa dipakai karena itu, itu juga bisa jadi canju yang memapukkan ketika untuk buat orang lupa pada masalahnya kalau Anda setuju nggak ada orang mengatakan kalau zamannya Keril Anwar itu puisi sangat diputuhkan untuk membangun semangat tempur melawan Belanda untuk memedrekan Indonesia kemudian zamannya Mas Willy adalah diperlukan untuk membangun demokrasi di Indonesia nah sekarang ini seniman-seniman itu diputuhkan untuk mendorong orang menjadi pahlawan pembangunan nasional setuju kan? dalam titik tertentu ya tapi dengan catatan-catatan bahwa mampu untuk berani menunjukkan siapa dirinya nah ya jadi untuk nasionalisme itu dalam pengertian jati diri keberanian untuk menemukan jati diri keberanian untuk bersikap sebagai orang yang sejajar karena bangsa kita seringkali sangat minder kalau dihadapan dengan terhadapan-terhadapan yang lain sangat lucu kalau pada bahasanya sendiri mereka bisa menginjak-injak keangkuan yang luar biasa tapi kalau keluar mereka bisa munduk-munduk artinya sangat sangat merendahkan dirinya iya artinya dia ngejilat ke atas nginjak ke bawah oke mas udah sayang sekali waktu sudah habis oke pemirsa dimanapun anda berada sampai jumpa lagi dalam program dialog development episode berikutnya selamat menikmati